Emang orangnya gak romantis sebenernya ya. Realis. Iya, realis banget. Jadi dia salah satu cara untuk meluluhkan hati pasangannya yang keras ini. Kamu rasa keras? Setiap hal yang aku lalui bersama Reza, as a person, or as a music partner, is a bless. Kayak gak ada yang lebih baik daripada suamiku ketika dia menerima kuapadanya. Ini saya tidak menduga akan sedalam ini. Aku pun, aku juga. Dia gak pernah pergi kemanapun. He just stay. Dengan lebih banyak lagu Inggris dibandingkan Indonesia, sebenarnya kalian berdua ada cita-cita one day akan tinggal di luar negeri dan berkarya di sana gak? Dulu mungkin ada. Cuman ya itu. Jadi waktu tahun 2013, Mbak, aku ada kesempatan sama Mas Reza ke Midem Music & Conference. Di sana itu ada satu konferensi musik yang besar banget. Kita mau label-label. Wah kita tuh waktu itu mau, Wah gue internasional gitu kan. Ketemu sih sama label Jepang, dan kita ibaratnya kayak master license dengan label Jepang gitu. Tapi untuk lagu-lagu yang lama. Tapi kemudian di konferensi itu, kita ngobrol sama, maksudnya bukan ngobrol ya, ikut seminarnya Steve Rainey. Steve Rainey itu manajernya Incubus. Ex-manajernya Incubus. Sekarang jadi manajemen consultant di Los Angeles. Dan dia waktu itu ngasih tau. Manager beneran nih ya. Enggak yang cuma terima telepon doang. Enggak, enggak. Oh bisa apa? Dia manajernya. Wow. Jadi dia ngasih tau pemaparan manajemen independen dan manajemen major label. Dia kasih tau tuh plus dan minusnya untuk masing-masing. Dan ada satu band dari Kanada, itu bilang, nanya sama Steve Rainey, panggilannya Rain Man. Rain Man, aku mau nanya dong. Katanya. Aku kan musisi dari Kanada nih, aku harus jual mobil dan rumahku enggak ya sama anak-anak satu band untuk pindah ke LA. Soalnya kita pengen go internasional. Oh wow. Itu musisi dari Kanada. Kanada gitu ya. Iya, iya, iya. Blame the Canadians. Terus si Rain Man ngomong gini, enggak ada yang menjamin untuk bisa kamu sukses ketika kamu sampai di LA. Dan sayang banget kalau kamu jual asetmu. Yang paling penting adalah bikin musikmu terdengar di LA. Mungkin itu langkah awal yang bagus. Tapi terus kemudian dia bilang, tapi kalau misalnya kamu mau menggaungkan musikmu, jika kamu ingin menjaga musikmu, mulai dari scene lokal. Oke. Yang itu di Kanada? Iya. Benar. Jadi kamu bikin scene lokalmu dulu. Mulai dari scene lokalmu. Dan aku kemudian pas denger itu, entah kenapa, aku, Reza, dan Randy. Randy itu manajer kami dan juga adiknya Reza. Entah kenapa, aku punya perasaan yang sama, gelisah. Hah? Kita dari Indonesia, terus oke, zoom in, Pulau Jawa, zoom in, Jakarta, zoom in gak sampai Jakarta sih, Tangerang Selatan. Oke selatan lagi, Tansel, Pamulang. Oh my God, kita belum punya apapun di sini. Pada saat itu belum ada Earhouse. Sampai akhirnya aku pikir kayak, kita harus start something in our neighborhood. Bahkan aku gak kenal musisi-musisi yang ada di Pamulang. Aku gak kenal teman-teman yang ada di Pamulang. Kamu kayak tertampar ya di acara itu? Aku tertampar banget ngerasa kayak, I even never start small. Aku gak pernah start dari tempat aku tinggal gitu. Dan itu kayak jadi getaran di hatiku gitu kayak, ada sesuatu yang kayak harus aku jawab nih gitu. Dan kemudian aku bilang sama Reza, kita bikin deh satu tempat, yang penting ini jadi tempat kita beraktifitas sama teman-teman yang kita suka, atau misalnya sama teman-teman musisi. Yaudah, akhirnya bikin lah Earhouse di tahun 2013. Begitu aku pulang dari sana. Namanya Earhouse apa? Endah Endresa House, Earhouse. Iya, Earhouse apa? Kan yang di Instagram kan writing apa? Oh, kalau Earhouse Songwriting Club, itu adalah komunitas yang setiap minggu bikin acara di situ. Oh, oke. Tapi mainnya, induknya adalah? Mainnya adalah Earhouse. Itu coffee shop. Ya, sebenarnya lebih kayak ada kedai kopi. Karena kita lahir di tempat-tempat kayak gini. Dulu reguleran, jadi kita kayak ngerasa suka dengan vibe coffee shop gitu. Aromanya, terus orang-orang yang hadir. Jadi emang akhirnya kita bikin itu. Oh, wow. Jadi itu... Dan bagus banget. Ya, akronimnya Ear. Iya. You're there to listen. Iya. Guys, yang lagi palu. Maaf ya. Kebetulan di sebelah lagi ada tukang. Jadi kita harus Ear mendengarkan. Ada metronom. Oke. Jadi Ear. Yes. E-A-R. Itu akronim yang menurut aku sangat keren banget. Karena memang kita lahir di muka bumi ini lebih banyak harus mendengar sih. Iya. Daripada berbicara. Iya. Mungkin juga karena Enda Henresa lahir juga dari musik gitu. Yang mana emang mungkin yang paling banyak didengarkan gitu ya. Jadi untuk menyimak, jadi kita mendengarkan musiknya. That's why Ear. The acronym of Enda Henresa. Meskipun Enda Henresa pakai letter N gitu. Tunggu. Jadi pengen ngisi. Deng, 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 deng. Oke. Oke, oke. Take out. Ini bisa nih buat take out edit kita. Oke. Normal sanity. Jadi akhirnya gara-gara itu pulang ke Pamulang. Dan membuat si Ear House. Berkembanglah menjadi Ear House Writing Club juga. Which I will ask about a little bit later. Tapi yang aku mau tau adalah. Si Ear House ini menjadi komunitas berkumpul. Berawal dengan kedai kopi. Lalu musisi aja. Atau apa awalnya itu yang kumpul? Sebenernya gak semua musisi aja ya. Ada. Pokoknya mungkin akhirnya kemudian. Aku yakin banget. Tempat yang memang dibidani oleh seseorang tuh. Akan mewakili karakter juga. Jadi ternyata memang menarik orang-orang yang dekat dengan karakter kita gitu. Misalnya aku suka baca ya udah datenglah orang-orang sastra. Reader juga. Atau misalnya Mas Sesu suka gambar. Datenglah komunitas gambar gitu. Jadi memang kayak menarik orang-orang yang. I don't know. Mungkin memang personality aku dan Mas Resa yang mirip dengan personality aku dan Mas Resa gitu. Dan karena memang kita core music. Jadi memang banyak musician juga. Dan ada juga stand up comedy gitu. Oh iya? Ya ya ya. Stand up comedy. Pamulang itu dulu rutin disitu sebelum pandemi ya. Iya. Dan memang itu jadi kayak tempat jajalnya mereka. Jadi mereka setiap minggu pasti ada pertemuan. Jadi setiap hari Senin itu ada Earhouse Songwriting Club. Ketemu dengan teman-teman penulis lagu. Hari Selasa kalau dulu ada comedy club. Jadi teman-teman stand up comedy. Sekarang juga ada Earhouse Guitar Club. Jadi teman-teman yang belajar gitar gratis itu dimentorin sama dua temanku. Mereka pasangan juga namanya Cilla dan Tino. Dan itu bisa belajar gitar gratis gitu. Dan kemudian kadang-kadang suka ada pertunjukan-pertunjukan dari teman-teman yang emang baru rilis single. Atau misalnya keluar album dan mereka mau bikin showcase di Earhouse gitu. Dan aku welcome banget dengan hal-hal seperti itu. Bahkan juga misalnya ada satu orang namanya Om Hadi yang juga suka nulis kuisi. Dan dia pernah mengadakan pementasan puisi di situ. Jadi sebenarnya memang hal-hal yang dekat dengan berkesenian. Atau misalnya dekat dengan komunitas itu kami welcome banget. Karena emang aku juga suka nonton. Aku juga suka ngobrol sama mereka gitu. Sama jamaahmu ya. Jamaah kumpul hari ini. Sama rakyat. Sama rakyat. Kan ratu pamulang yuk. Pamulang Queen. Speaking of which she is the Pamulang Queen. Karena ya baru ini aku tahu ada musisi Indonesia. Lirik lagunya dipakai oleh kota tersebut. Terus dibuatin apa sih itu billboard. Semacam apa ya kayak plakat kali ya. Judul lagunya kembali pulang ke pamulang. Terus ada lirik refrennya. Ditulis karena refrennya kan selalu beri arti pulang. Kawanku telah tumbuh seribu. Doaku akan selalu pulang ke pamulang. Terus itu ditempel di depan alun-alun pamulang. Jadi nggak cuma pulang ke kota. Ya nggak cuma itu. Jogja punya lagu ya. Di Kutabali ya. Ke Jakarta aku kan kembali. Jakarta punya lagu. Ayo musisi, musisi. Kamu dari kota mana? Mungkin Pongki sama saya mau kolaborasi deh. Kita bikin sebentar lagi. Nak Canggu. Nak Canggu. Kan start lokal kan. Mungkin harus yang agak-agak. Apa namanya? Rege-rege gitu. Ya, eh, eh, eh. Nak Canggu. Oke. Kita akan mulai dari situ. Tapi, hebat sekali. Lagunya, lirik lagunya ada di billboard tempat dia hidup. Yaitu di Pamulang. Luar biasa memang. Aku juga agak-agak nggak nyangka dan jadi satu apa ya. Macam milestone juga sih sebenarnya. Iya lah. Itu waktu ditelepon pertama kali gimana? Sedih samperin malah. Sama Pak Wakil Wali Kota, Pak Pilar waktu itu datang ke Earhouse. Memang dengan secara personal beliau minta izin. Karena memang desain juga kan dari beliau ya. Karena kebetulan beliau arsitek. Iya. Jadi cukup concern sama Pak. Arti estetik lah ya. Iya, estetik. Dan kemudian dia bangun maksudnya perancangannya. Dan dia pengen ada lirik itu dan minta izin secara personal. Dan aku bilang ya tentu saja kita senang. Karena memang buat apa lagi lagu itu kalau bukan buat tempat kita tinggal. Pamulangers. Iya, Pamulangers. Iya gitu sih. Gua ramah. Wow. Baru ini nih. Ada kota kecil yang dapet lagu itu terus dipasang. Kecamatan loh. Kecamatan ya. Kecamatan. Kota aja belum. Desa masih. Kecamatan. Kan. Lebih kecil daripada Kabupaten Badung ini. Ayo. Musisi-musisi. Jangan mau kalah. Bikin juga tentang kota atau kampungmu dimana. Iya. Oke. Aku sekarang mau bicara lebih ke keluarga sedikit ya. Karena dari tadi kan musik-musik. Sebelum bertemu dengan Reza. Kamu lebih daddy's little girl atau mommy's helper. Ya kalau ngomongin keluarga sih. Nangis lagi. Gak apa-apa. Aku tisunya banyak. Oke. Sama aku juga nangisan. Iya. Kalau udah main di festival besar gitu. Terus orang lain full band. Muncul kalian mau. Ucuk-ucuk. Berdua. Oh iya iya iya. Trik-rik. Endah Endesa. Berdua iya. Is that it? That's it. That's it. We don't have anymore. Behind us gitu. Itu gimana rasanya? Oh it's good. Jadi kita gak pernah takut mau main setelah siapa. Kita hajar aja. Gue yang penyanyi abal-abal ini. Pernah dapat nyanyi setelah Judika. Kenapa setelah Judika? Dia kan idol. Dia follow nyanyi yang kayak semua orang melihat. Begitu aku kayaknya mendingan gak usah nyanyi aja gitu. Kami memutuskan untuk tidak penyanyi.